Oke, jumpa lagi di channel saya, Plus Audio. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mereview bagaimana respon dari driver APEC B500 yang ada di dalam kit power ini. Apakah hasilnya bisa flat atau ada yang boosting di frekuensi berapa sebelum kita mengukur, kita harus membutuhkan namanya attenuator atau polemah sinyal. Nah, jadi sinyal yang keluar dari amplifier ini ini tegangannya bisa lebih dari 10V. Nah, jadi kalau masuk ke laptop nanti bisa bayar di soundcard. Maka dari itu, saya membutuhkan pelemah sinyal atau yang sering disebut attenuator. Nah, sebelum kita mengukur, kita harus mengaktifkan dulu ping noise. Nah, ini diaktifkan ping noise. ada smart live. Kita buka volume ini. Saya pakai yang channel B. Kita buka arah jam 3. Atau port full juga tidak apa-apa. Soalnya ini sudah dilemahkan sinyalnya. Nah, selanjutnya kita apply ini. Kita lihat. Nah, ini. Seakan sinyal referensi sama measurement ini harus sama. Kita buka attenuatornya. Nah, sudah mulai kelihatan respon dari arm lever ini. APEC B500. Nah, ini dia responnya. mendekati flat lah. Bisa dikatakan ini kalau sudah cukup bagus. Tidak ada yang boosting atau cutting. Fasinya juga lumayan bagus mendekati 0 derajat. Nah, ini dia. Kita coba lihat impulusnya. Bentar. Nah, ini impulus ini ke atas ya gunungnya. Jadi ini positif. Nah, jadi untuk rekan-rekan yang sedang bingung memilih driver, ini bisa menjadi acuan atau pertimbangan mau pilih driver jenis apa. Jadi, dari respon yang telah kita dapat, kita bisa menyimpulkan driver ini sangat cocok untuk semua frekuensi atau bisa disebut full ring lah. Ini bisa dibuat mid-heck, mid-heck, mid-low, bahkan untuk 18 tinggal kita pintar-pintar mengatur di wet. Atau kita bisa sesuaikan di wet-nya dengan cara penambahan stepper atau PTL atau yang lainnya. nah, ini dia. Coba kita turunkan. Nah, sama, hasilnya sama. Ini sinyal referensi dan sinyal pembanding ini harus sama. Coherent juga di 100%. Jadi, ini akurat ya lho. Oke, mungkin itu sedikit penjelasan dari saya tentang pembahasan driver yang saya gunakan. Jika dirasa ini bermanfaat, jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe-nya untuk mengikuti video-video selanjutnya dari channel ini. Terima kasih. Terima kasih.